selamat menikmati Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai selamat menikmati Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina srirata al-mustakim Srirata al-lazina an'amta alayhim Qayri al-mahdub alayhim wala al-dallin Rab yufir li wa liwalideyi wa lilmu'minin amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrabba Wabilislami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabi zibani ilma Warizukani fahma Wajjalani minas salihim Allahumma sali salatan Kamilatan wasalim salaman Taaman ala sayyidina Muhammadin illadhi Tanhalu bihi al-qadu Watanfariju bihi al-qurabu Watuqda bihi al-hawaiju Watu'nalu bihi al-ra'ibu Wahusnu al-khawatimi Wa yustasqal qamamu Biwadjihi al-karim Wa'ala alihi Wa suhbihi Fi kulli lamhadi Wa nafasi Wa nafasim Bi'adadihi Kulli ma'lumillak Alhamdulillahirrabbi'alamin Anak-anak kita sudah berdoa Hari ini kita akan belajar Mata pelajaran Al-Quran Hadis Yaitu surat al-lahak Kalian sudah ada yang mengenal surat al-lahak Atau sudah hafal surat al-lahak Jika belum kita mengenal dulu ya Kita mengenal surat al-lahak Sebelum kita melafalkan surat al-lahak Surat al-lahak itu Surat yang ke-111 dalam Al-Quran Dan terdiri dari 5 ayat Terdiri dari berapa anak-anak? 5 ayat Termasuk surat makiyah Kenapa kok termasuk surat makiyah? Karena diturunkan di kota Mekah Pinter Diturunkan ketika Nabi Muhammad Berdakwa di bukit sofa Ya anak-anak ya Surat al-lahak disebut juga Surat al-masat Al-lahak artinya Gejolak api Isinya menceritakan sikap tercelah Abu lahak dan akibat perbuatan fitnah Yang dilakukan oleh Abu lahak beserta istrinya Ketika kita masuk sekolah Kita sudah membaca ya anak-anaknya bersama-sama Dan sudah bukuru terangkan untuk Apa pengenalan surat al-lahak Bukuru sudah menceritakan tentang surat al-lahak ya anak-anak ya Disini kita akan membahas sebab turunnya surat al-lahak Abu lahak adalah paman rosul Ia berketurunan dari Bani Hasim Keluarga mulia dari suku Quraysh Nama Abu lahak adalah Abdul Uzza Disebut Abu lahak karena kedua pipinya yang kemerah-merahan Abu lahak adalah orang yang dermawan Tapi mata hatinya putar dengan kebenaran Ia sangat membenci ajaran agama Islam Ia memiliki sifat yang tercelah Beserta istrinya Yaitu istrinya Umu Jamil Ia ingin mencelakai rosul Umu Jamil selalu menyebar fitnah terhadap rosul Kalian ingin seperti Abu lahak apa tidak? Ya tidak ingin ya Karena Abu lahak mempunyai sifat yang buruk Cara melafalkan surat al-lahak Tadi kita sudah mengetahui tentang surat al-lahak Sebab turunnya surat al-lahak Disini kita akan melafalkan surat al-lahak bersama-sama Jika sudah ada yang menghafal Jika masih belum menghafal Jika masih belum menghafalkan surat al-lahak atau belum menghafal Coba kalian melafalkannya perkata ya Tapi secara berulang Setelah lancar perkata Lafalkan per ayat Setelah lancar semuanya Ulangi mulai ayat pertama sampai terakhir Ya disini Ayat-ayat surat al-lahak Kita baca bersama-sama ya anak-anak ya A'udhu billahi minash shaytanirrayim Bismillahirrahmanirrahim Tabat yada abil habi watab Ma awana anhu maaluhu wa ma kasab Sayasla naran da talahab Wa amra'atuhu hammalat al-haqaba Fi jidihah habalum min masad Terlalu cepat bu guru ya Sekarang kita baca per ayat ya A'udhu billahi minash shaytanirrayim Bismillahirrahmanirrahim Tabat yada abil habi watab Ma awana anhu maaluhu wa ma kasab Sayasla naran da talahab Wa amra'atuhu hammalat al-haqaba Fi jidihah habalum min masad Alhamdulillah Kalau kalian belum hafal pelan-pelan dan harus sesuai dengan bacaannya Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenal surat al-lahab Tentang abu lahab Dan sudah melafalkan surat al-lahab Jika belum hafal Jika belum hafal Kalian bisa melafalkannya per kata kemudian per ayat Jika sudah hafal Alhamdulillah Baiklah anak-anak Sebelum buku-guru akhiri Kita melafalkan surat al-asr terlebih dahulu Sika berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai A'udzubillahimina shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hari ini kita sudah belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis Melafalkan surat al-lahab Dan kalian sudah mengetahui bagaimana surat al-lahab diturunkan Yaitu cerita tentang abu lahab Sebelum buku-guru akhiri Buku-guru berpesan kepada kalian semua Jaga kesehatan Sering-sering cuci tangan Ya anak-anak Jika keluar memakai masker Kalau belajar di rumah Harus manut Harus murut Sama ayah atau ibu Ya anak-anak Tetap semangat belajar di rumah Buku-guru akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh